Terima kasih telah menonton! Bukan kaleng-kaleng, nanti kita akan ganti Dan untuk kelengkapannya apa aja Apa aja yang didapet juga di kotaknya ini Kita akan lihat Pokoknya ikutin terus Jangan lupa comment, share, subscribe Apabila kalian suka Kalau misalkan kalian gak suka Terserah kalian boleh tinggalin channel ini Karena memang channel ini unfaedah Tapi kalau misalkan kalian terbantu dan terinformasikan dengan baik Kita lihat aja yuk Tapi kita lupa harus utamakan protokol kesehatan ya Protokol kesehatan Jangan lupa pakai masker dan ganti baju biar ganteng dikit ya Oke Oke Masker sudah siap Baju sudah siap Ini bukan handers ya guys Ada W-nya di sini gitu W itu artinya plug gresik gitu kan Oke gak usah banyak cincong ya Tandang goblok-goblok Terus kita lanjut Kita ganti knellpotnya Apa saja sih yang ada di dalam sini Yuk kita keluar guys Pertama-tama ketika lo beli knellpot Jangan lupa lo siapin dulu motornya Kalau misalkan lo gak punya motornya Berarti lo beli knellpotnya doang Bro Kepul Oke Kita lanjut lagi Ganti knellpot Nah di sini R9 ini Gue jelasin ya Jadi di sini itu Ah apaan sih ini Uuh Uuh Parah Uuh 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 Sampah Nah Kita dapet guys Ini namanya Piyang pancang Goblok Ini namanya lubang knellpotnya Khusus di sini ada lubang satria injeksi ya Nah bisa kalian lihat di sini gitu kan Jadi di sini buat lubang O2 nya ya Bukan buat lubang ngupil Oke Nah yang kita tunggu-tunggu guys Teret 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 Sini Kenal potnya Oke Tara R9 Original Emboss Kasar Bos Kasar 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 Bukan halus Oke Terus ya Lu taruh mana Lalu Lupa dijelasin Oke guys Jadi Pertama-tama gue jelasin dulu Ini gue taruh-taruh dulu Yang pertama Lu pasti butuh Yang namanya kunci 12 Kunci 12 yang mana Yang ini Nah terus Lu butuh obeng Obeng kecil Buat apa? Buat bodi Terus juga ini perlu yang namanya Extension dari Baut ya Tang potong Karena di sini kita akan memotong kabel TIS Terus Ring 12 Buat nyopot Baut kenal potnya Kabel TIS Karena kita akan mengganti dengan kabel TIS yang baru Terus Kunci T8 Ini penting Kenapa? Buat nanti bodi-bodi Dan untuk extension ini guys Bisa selobok Wah masuk Terus kunci 12 Eh maaf Kunci 17 Nah disini Kunci 17 ini fungsinya buat nanti ngebuka Baut O2 sensor ya Oke Keep watching terus Bagaimana nanti kelihatannya Gue nanti juga bakal cobain untuk geber-geber motornya juga Suaranya seperti apa Keep watching Oke Yang pertama lu harus buka bodinya dulu dengan extension ini Kenapa? Karena bautnya gede Pertama Buka bagasinya Lalu Buka baut bodi Keras banget guys Lari Lalu Baut bodi yang di bawah Ini lebih gampang kalau kita misalkan pakai baut extension ini Pakai obeng yang kecil Karena disini kita butuh buat baut yang kecil Dan disini ada pengunci baut dengan klip ya Kita tusuk aja Disini ada baut lagi Disini juga ada pengunci klip Pengunci klipnya itu kayak gimana? Kayak gini guys Oke Oke Kita buka guys Kalian inget-inget ya Letak dari baut-bautnya sendiri Eh Salah Mendingan bongkar sendiri Karena lebih irit Dan juga gak keluarin biaya jasa bengkel ya guys Setelah itu disini ada baut juga guys Kita harus buka ya Disini Aduh Keras banget ya Oke Setelah dipastikan semuanya sudah terbuka 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 Kita tinggal lepas Kamera Sini Cara lepasnya Ini tarik ke bawah Oke Keluarin dulu ininya Oke Terus ini kita keatasin ya Lalu tarik ke bawah Jadi kayak gini guys Nah Nah sekarang kita buka kenal potnya guys Disini ada dua Dan itu kita pakai kunci 12 gitu kan Oke Tapi yang pertama kita kendorin dulu nih Lubang O2 sensornya Oke Bukanya ke kiri ya guys Setelah dikendorin jangan dibuka dulu Kenapa? Karena supaya bisa dia gantung dulu ya guys Disini kita buka Kalau misalkan susah kalian bisa pakai obeng Ditusuk aja disini Lalu kita tarik ke bawah Wah udah terbuka guys Oke Setelah terbuka Kita buka pakai kunci 12 Guys Disini jangan lupa kita masukkan yang lamanya ya Yang lamanya itu harus dimasukin juga Kenapa? Karena O2 sensornya ini penting Buat motor injeksi Langsung kita masukin ya Pelan-pelan Pelan-pelan dari hati Jangan dari yang lain Gitu kan Oke Pelan-pelan Pelan-pelan Jangan lupa kencanginnya nanti ya Pada saat kita sudah melakukan pemasangan Yang pertama kita pasangkan pipanya dulu ya Kalau misalkan kalian pengen mantap Kalian ganti pakai kenapotnya Tapi disini berhubung gue males Karena biaya lagi Jadi ya udah lah Langsung pasangkan Baut 2 nya ini Yang 12 tadi Oke kita pasang lagi ya Ya pasangnya jangan sampai kepelintir ya Kalau misalkan kalian kepelintir Berarti tangan kalian melintir Salah maksudnya kenapotnya melintir Dan bautnya bisa selek guys Oke jangan lupa kita pasang silencernya ya Yang bambis siamik ini dipoles Wuhuh Pasang deh Kita lurusin ya Kita pasin dulu dari belakang Supaya tidak ada miring-miring Dan minceng-minceng gitu Kita pasangkan pengaitnya ya Per ini ya Ini penting fungsinya buat apa? Buat ngerapetin hatinya mantan Buat ngerapetin kenapot dengan headernya ya Pasang disini Lalu pasang ini Lalu kita pasangkan yang satunya lagi Itu ada di bawah Sama seperti tadi Kita pakai ini Nah yang atasnya tuh jangan dikencangin dulu ya guys Kalau misalkan atasnya dikencangin dulu itu Nanti nggak rapat Kenapotnya bisa bolong Nah lalu jangan lupa kita pasang juga Untuk pengait dari step ke kenapotnya Biar kuat guys pegangannya Nah ini tinggal kita kencangkan guys Tapi sebelum ini dirapatkan Pastikan depannya dirapatkan terlebih dahulu Supaya tidak ada tarik menarik Rapatkan juga udah sensornya Disini ya guys Jangan terlalu kencang biasa aja Karena kalau terlalu kencang nanti susah juga ngebukanya Kita harus rapatkan belakangnya lagi nih Oke guys Oke guys Kita balik lagi Sekarang motor gue sudah terinstall dengan baik Untuk kenapotnya ya Nah Tadaaa Wow Nah disini kenapotnya sudah mulus Sudah pakai R9 Ini original ya R9 dari kak Erang guys Pokoknya nanti Untuk Apabila kalian penasaran dengan suaranya Nanti gue bakal review lagi Dan biar kalian pada penasaran Kenapa penasaran 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 Langsung keep watching aja dengan Video dari Ares di Ramadhan ini Oke Ya guys Mungkin ini aja video dari Ares di Ramadhan ini Enak banget pakai masker gitu ya Kalau misalkan kita keluar ya Mungkin ini juga untuk menjaga protokol kesehatan Ya mungkin videonya segini aja gitu kan Bagi kalian yang tertibur dan senang dengan video ini Jangan lupa subscribe dan rekomendasikan video ini Untuk teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian melihat Dan bagi yang gak suka Boleh silahkan matikan channelnya Dan ditinggalkan Jangan pernah ditonton untuk video ini Bagi kalian yang terinformasi dengan baik Untuk videonya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton Happy Watch Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton